Intro Inilah bayi laki-laki yang baru lahir dari pasangan Muki dan Kamiya keluarga Kaluku Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat Bayi mungil ini tak bisa dibawa pulang ke rumahnya lantaran kedua orang tuanya belum membayar biaya persalinan rumah sakit regional provinsi Sulawesi Barat Mirisnya lagi, kedua orang tua bayi tak memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk ataupun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Untuk menyelamatkan bayi dalam kandungan, orang tuanya terpaksa menandatangani berkas parawatan sebagai syarat melakukan operasi sesak, meski ia tak memiliki biaya untuk membayarnya Beruntung Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Joni Manurung mengetahui kejadian ini Ia pun berinisiatif meringankan beban keluarga Muki dan Kamiya dengan memberikan bantuan uang tunai sebesar 10 juta agar bayi tersebut bisa keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumahnya bersama orang tua Kami dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat membantu semampunya, secukupnya Mudah-mudahan apa yang kami perbuat bermakna dan bisa membantu kedua orang tuanya Berasa bahagia dan haru terlukis pada wajah Pak Sutri ini Saat menerima bantuan untuk biaya persalinan dari Kejati Sulawesi Barat Pasangan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga Lantaran kini ia bisa membawa pulang dua hati tercintanya Terima kasih telah menonton!